Mana kalau 500 ribu saya bilang, jangan bu 1 juta, oh gitu alhamdulillah yaudah. Kalau darullah, alhamdulillah Allah izinkan gitu, kasih kita penjualannya rata-rata segitu mbak. Rata-rata 1 juta? 1 juta sehari. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di KKI Podcast. Nah, sebelum teman-teman tonton video ini sampai tuntas, wajib banget nih like, komen, dan subscribe ya. Karena pastinya di channel KKI ini, kita bakalan banyak bahas kisah sukses mitra KKI. Juga kita akan bahas, kan terbaru dari bisnis kuliner yang pastinya sayang banget nih jika dilewatin. Nah, pada hari ini, vina kedatangan Bu Andriani, mitra PT Kuliner Kresnil Inovasi. Alhamdulillah Bu Andriani ini langsung sebagai mitra miciyot, king chicken steak, juga steak and day. Boleh saya halo dulu, Ibu? Assalamualaikum, para mitra semuanya. Salam kenal, saya dengan Andriani. Nah iya, Ibu Andriani ini dari Bekasi ya, Bu? Iya, saya domisili di Jati Bening. Jati Bening, tapi outletnya dimana Bu? Outlet saya di Wibawamukti. Di Wibawamukti, Jati Asi. Nah, Bu Andriani, mau tanya dulu nih, sebelum masuk ke inti podcast, mau tanya nih, Bu Andriani sebetulnya ibu rumah tangga atau memang pembisnis sih Bu? Kok sampai ambilnya? Dua-duanya. Iya, jadi saya memutuskan untuk resign dari bank sebelumnya. Oh sebelumnya berarti karyawan bank? Karyawan bank, terus saya memutuskan untuk resign, lebih fokusnya memang saya kepingin bermuamalah. Jadi saya pengen punya usaha. Punya usaha? Kenapa sih Bu langsung ambil tiga kemitraan? Karena saya berprinsip untuk usaha tuh jangan tanggung-tanggung ya. Karena ini semua berkesinambungan nih, semua saling support. Saya berpikir, kalau hanya satu menu, itu kan pada saat orang datang tidak ada pilihan. Jadi kalau saya ambil tiga langsung kan, dua makanan, tiga ya. Yang satu kan ada cemilan ya, itu kan mereka ada pilihan nih. Customer begitu datang, kalau dia tidak, atau sudah bosan dengan stick, cari kemi. Kemi. Jadi kebutuhan semua pelanggan kan bisa terpenuhi. Dan ditambah minuman itu pasti sangat berhubungan ya mbak. Iya benar. Jadi makan kan pasti ada minum ya. Orang beli makan pasti beli minum gitu. Jadi keuntungannya dua sekaligus gitu. Iya betul. Nah sebelum bisnis Michio, King Chicken, Siksam, Aestekan ini, Bu Andriani memang sudah punya bisnis sebelumnya bu? Alhamdulillah sudah mbak. Sudah ada. Kalau itu saya ada bisnis wedding organizer. Kalau darulah suami dapat tugas ke luar kota, ke daerah. Jadi sempat stop gitu. Tapi sempat saya jalanin juga, saya pantau dari jauh. Tapi ternyata gak bisa gitu. Karena semua itu kan tergantung dari ini kita ya. Apa namanya? Kita dari mendekor. Itu kan semua dari ini kita apa namanya sih? Ah break. Tanya. Ya. Ulang? Jadi wedding organizer ini, saya kan punya mimpi juga ingin membahagiakan calon pengantin di hari spesialnya gitu. Jadi saya suka sih mbak, karena saya terjun langsung juga make up. Oh bisa make up juga. Iya, jadi saya pegang pengantinnya, dan saya punya tim untuk make up pengantin, terus dekor segala. Jadi kebutuhan pengantin semua all in. Tapi berarti bisnis itu udah gak berlian sejak kapan bu? Sejak 4 tahun yang lalu. Sejak 4 tahun yang lalu? Stop. Stop. Karena saya jalannya dari jauh pun gak bisa mbak. Oh, iya benar-benar. Karena kayak mendekor itu kan butuh kita sesuai dengan ini kita ya. Kemauan kita kayak gimana, sesuai request pengantin juga gitu. Kalau misalnya kita mantau dari jauh, khawatir gak sesuai gitu. Iya benar, kita harus benar-benar terjun. Jadi begitu kita bisnis, kita gak bisa tau melepas begitu aja. Benar, kita harus mantau langsung. Iya, ikut langsung gitu. Kan berarti dari wedding organizer ke business cleaner, itu jauh banget bu. Kenapa pas ibu balik kesini gak lanjutin bisnisnya? Sudah beda haluan mbak, beda pemikiran gitu. Insya Allah juga hijrah ya. Jadi lebih ke makanan. Karena makanan itu orang begitu makan kenyang pasti akan cari makanan lagi. Dan itu kan kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi insya Allah mbak kuliner lebih menjanjikan ya. Berarti emang lebih enak kuliner ya bu? Iya. Lebih enak kuliner. Nah tantangan besar nih, ibu kan berarti belum pernah bisnis kuliner. Tantangan terbesarnya apa sih ibu? Tantangan terbesarnya sih cari karyawan ya mbak? Cari karyawan. Terus sebelum karyawan saya cari kemitraan dulu. Jadi karena saya gak ada passion untuk kuliner. Jadi sebenarnya sih saya untuk bikin-bikin kayak cake gitu bisa. Cuma untuk makanan besar saya gak bisa. Nah alhamdulillah saya browsing-browsing dan menemukan kemitraan. Ketemui kemitraannya dimana bu instagram atau tiktok? Saya di FB mbak. Oh di FB. Jadi pada saat itu juga saya sebenarnya jarang ya buka FB gitu medsos. Nah pas saya buka terus saya pelajarin nih. Sempat saya agak ragu juga gitu. Karena kan banyak ya yang jelas gak nih bener penipuan. Tapi begitu saya kontak kok kooperatif banget nih marketingnya ya. Terus sampai video call sangat meyakinkan gitu kan. Jadi yaudah saya coba dulu. Dan menurut saya sih masuk akal harganya mbak kemitraannya gitu. Jadi langsung ambil tiga. Iya untuk apa yang belum coba boleh coba. Karena kan harganya bisa sangat terjangkau gitu. Dan sangat mensupport. Nah di Facebook itu kan banyak ya bu iklan-iklan kemitraan lainnya. Kenapa sih akhirnya ibu tertarik ambil dari produk KKI? Sangat menarik sih mbak iklannya. Maksudnya daya tariknya itu meyakinkan gitu. Karena yang lain tuh entah itu juga feeling. Kita kan bisnis juga ikut feeling ya mbak. Pasti feeling. Ikut feeling main juga. Dan pastinya ya kita ikut campur yang Allah gitu kan. Kita ikut sertakan. Jadi ya bismillah saya tertarik gitu. Karena dari iklannya. Terus dari komunikasi langsung dengan marketingnya gitu. Itu bisa meyakinkan bahwa kemitraan ini enggak tipu-tipu. No tipu-tipu gitu. No tipu-tipu. Karena kan kita juga sebagai perusahaan mau cari berkahnya juga. Iya insya Allah. Insya Allah semuanya berkah. Karena kita selalu melibatkan Allah ya dalam segala hal gitu. Benar. Nah berarti kan memang awalnya tuh dapat dari Facebook gitu. Tadi tantangan terbesar ibu cari karyawan. Kenapa sih ibu besar banget menurut ibu? Iya mbak karena turnover karyawan kan cepet banget ya mbak. Apalagi pada saat hire karyawan. Kita kan belum tahu dia seperti apa nih. Hanya referensi atau yang belum referensi kan pasti datang bilang bisa bekerja. Atau apa gimana gitu. Jadi menurut saya sih itu aset terbesar dari usaha juga di karyawan gitu. Karena men-support usaha kita. Terus ibu dapet karyawannya dari mana carinya bu? Saya share ke teman-teman aja. Ke teman-teman aja. Berarti karyawan yang di outlet itu dari temannya teman ibu? Iya. Karena sebenarnya saya buka ke ini juga mbak. Medsos ya. Tapi yang saya ambil yang dari teman-teman dekat. Karena kan paling tidak latar belakangnya saya udah tahu gitu ya. Di pilihan lah. Iya benar. Berarti emang udah punya kriteria sendiri ya? Ada kriterianya gitu. Berarti di outlet sekarang ada karyawan yang jaga? Ada mbak, dua orang. Dua orang. Nah peran ibu di outlet ngapain tuh bu? Bagian ngapainnya? Peran saya saya sebagai karyawan juga mbak. Sebagai karyawan juga. Jadi itulah yang saya bilang totalitas ya kalau mau usaha. Jadi begitu saya punya karyawan, itu saya gak langsung lepas ke karyawan. Karena saya juga dengan karyawan itu, kita tim nih. Yuk kita bikin bisnis yuk gitu kan. Jadi saling jaga, terus saling supaya bisa support ini, bisa berjalan lama gitu kan. Karena kan kita saling membutuhkan ya mbak. Dia membutuhkan saya, saya juga membutuhkan dia gitu. Jadi ya seperti itu mbak. Memang kita sebagai pemilik usaha harus, bisa juga, harus terus juga. Bisa mbak, benar. Biar kalau misal ada kesalahan, kita tahu nih salahnya dimana. Betul. Kita bisa evaluasi juga. Iya, karena walaupun mereka punya pengalaman, tapi kan di tempat yang berbeda ya. Benar. Jadi saya punya resep pun, ya dari tutorial ya, video tutorial dari KKI ini. Saya share juga gitu, saya share. Jadi kita belajar bareng, supaya, karena tujuan kita ini adalah kita konsisten dirasa gitu kan. Kalau rasa emang udah enak, pasti pelanggan balik lagi. Betul mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ada pelanggan. Udah ada pelanggan. Udah ada pelanggan. Udah ada pelanggan. Jadi, ini pencintanya tuh kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu, Masya Allah. Iya, ibu-ibu sama yang gen Z ya. Gen Z. Strategi apa sih bu yang ibu terapin pas sebelum buka? Atau pas di opening? Strateginya itu, saya pertama cari lokasi mungkin ya. Mulai dari cari lokasi ya. Saya cari lokasi yang, Alhamdulillah saya dapat lokasi di padat penduduk ya, mbak. Padat penduduk. Padat penduduk. Terus banyak sekolah. Penduduknya pun dari semua kalangan gitu. Terus ada kantor publis juga gitu. Jadi, dan di pinggir jalan ya, Pak. Berarti emang udah strategis banget ya? Alhamdulillah strategis. Menurut saya strategis nih ya. Dekat sekolah, padat penduduk, pinggir jalan, deket perkantoran. Itu strategis banget. Berapa sih bu, sewanya? Sewanya itu 28 juta. 28 juta per tahun? Iya. Itu rejeki mungkin ya, mbak. Alhamdulillah rejeki saya bukan mungkin. Alhamdulillah rejeki. Nah, setelah itu, saya konsultasi juga, ya kan, dengan tim dari sini, untuk support bisnisnya pada saat opening, apa sih nih yang bisa kita lakuin gitu kan, supaya menarik. Akhirnya saya bikin promo, mbak, pada saat opening ya, jalan opening itu. Beli dua stick, free, satu mie cio. Satu mie cio itu gak rugi, mbak. Kita sih gak usah bicara rugi ya, mbak. Karena kan, insya Allah pasti akan kasih penggantinya. Karena kan kita sudah ikhtiar untuk kita bermuamalah gitu. Jadi, dalam usaha ini kita jangan mikir rugi-rugi-rugi gitu. Nanti akan dikasih rugi, jadi kita... Benar. Yang penting mindset kita positif, jalan dulu aja. Apalagi kan ketika grand opening itu ngenalin produk kita ke yang lain, anggap aja itu biaya promosi ya. Ya, supportnya kita harus berkorban. Harus berkorban dulu di awal. Harus, mbak usahanya itu harus ada pengorbanannya gitu. Jadi, mie gak apa-apa lah gitu kan kita bikin. Ya Alhamdulillah mbak, banyak peminatnya gitu kan, banyak yang datang, food, pesen gitu ya. Ya Alhamdulillah pada saat pembukaannya, pembukaan yang bagus. Nah, berarti ibu di toko aja nih ibu, pemasaran atau kemana juga? Jadi, saya offline, online, dan saya juga menawarkan catering ke sekolah. Oh, catering ke sekolah. Catering ke sekolah itu mbak, menurut saya itu adalah rejeki pembuka di pagi hari. Masya Allah. Jadi, untuk anak-anak, saya kasih harga yang gak umum gitu ya. Karena sesuai dengan porsinya mbak. Benar. Jadi, kita sediain porsi yang pokoknya ada aja mbak. Jadi, gak ditolak nih. Kalau ada yang mau beli, kita gak tolak demo berapa. Jadi, kita kasih harga sesuai porsi anak-anak sekolah. Berarti itu ya emang strategi yang bagus ya bu. Iya Alhamdulillah mbak, insya Allah. Jadi, menurut saya itu adalah rejeki di pagi hari. Rejeki di pagi hari. Di pagi hari gitu. Jadi, nawarin catering ke sekolah-sekolah gitu ya. Sekolah, dan Alhamdulillah itu udah rutin setiap pagi. Udah rutin, Alhamdulillah. Sudah ada pelanggan tetap bu. Sudah mbak. Sudah Alhamdulillah. Nah, gitu lah makanya harus berstrateginya banyak ya mbak. Menurut Bu Andriani nih, apa sih keunikan produk yang Bu Andriani jual dibanding produk-produk yang lain? Keunikannya itu, pilihan rasanya bervariasi ya mbak ya. Kayak, mie-nya gitu kan. Jadi, gak hanya original gitu. Ada yang tambahan dengan, bukan dengan topping tapi dengan saus. Jadi, artinya kan ada rasa yang berbeda gitu. Terus, di minuman juga variasi rasanya banyak-banyak pilihan. Jadi, gak bikin bosen juga. Gak bikin bosen dan seger-seger semua mbak, Alhamdulillah seger gitu. Berarti, emang banyak yang balik lagi ya bu? Alhamdulillah mbak, banyak yang balik lagi. Dan kami udah hafal dengan yang datang makan ya. Ibu-ibu tuh udah hafal. Karena kita menerapkan, saya dan dua tim saya itu menerapkan ini mbak. Selain kualitas rasa, kita harus konsisten dengan rasa ya. Terus kebersihan. Kebersihan. Kebersihan terus, bentuk dan porsi makanan saya gak mau beda dengan foto. Berarti jumbo gitu. Iya, jadi karena fotonya sangat bagus ya mbak. Foto yang dikirim sangat bagus. Bikin ngiler. Iya, benar. Jadi, kita harus komit, kita bikin makanan sesuai foto. Jadi, orang yang datang gak kecewa. Gak kecewa. Gak kecewa. Mereka gak komplain dengan harga, enggak. Karena sesuai, kita kasih. Ukurannya sesuai. Dan rasanya juga Alhamdulillah. Harganya berapa sih bu, King Chicken Stick? Kalau King Chicken Stick, yang crispy saya jualnya Rp25.000. Rp25.000, yang grill? Yang grill Rp30.000. Rp30.000. Nah, kalau Michio-nya? Michio untuk yang original saya jual Rp15.000. Rp15.000. Kalau yang ada tambahan saus, jadi Rp16.000 atau Rp17.000. Rp30.000. Berarti, kalau misalnya dari harga yang disarankan perusahaan, kan emang lebih up sedikit ya. Kayak King Chicken Stick gitu. Tapi itu tetap laku, bu. Alhamdulillah, mbak. Karena kita jual makanannya sesuai gambar. Jadi, gak mengecewakan. Orang-orang yang datang juga gak kecewa ya. Gak kecewa, alhamdulillah. Pasannya banyak, rasanya enak. Tempatnya juga nyaman ya, bu. Bersih. Alhamdulillah, mbak. Banyak yang selfie ya, foto-foto gitu. Foto-foto. Seperti itu. Jadi, kayak peralatan juga kita bikin bagus, bikin bersih ya. Jadi, tetap komit di situ. Tetap komit di situ. Nah, kalau Bu Andriani ini kan berarti pelanggan-pelanggan itu pada balik lagi kan, Bu. Gimana sih cara Bu Andriani membangun loyalitas pelanggan? Jadi, gini. Satu, yang saya selalu ingatkan ke tim, pada saat pelanggan datang, itu kita harus menghargai juga. Karena mereka sangat men-support kita kan. Jadi, kita harus selalu greeting, greeting point-nya itu. Jadi, mereka datang kita tawarkan menu yang ada. Nanti, kalau sudah mereka dine-in atau take away, selalu kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah, terus kalau makan di tempat, gimana Bu rasanya? Kita juga gak malu buat nanyain ya, Bu? Enggak, karena itu adalah penting banget buat kita. Buat lancaran bisnis juga, evaluasi. Jadi, selalu yang setelah selesai makan, kita tanya, gimana Bu? Ada kekurangan gak atau apa? Alhamdulillah, semua positif, mbak. Positif. Positif. Alhamdulillah sih, karena jarang juga penjual yang berani nanyain gitu. Malah mereka tuh pada cuek. Karena mungkin pada takut-takut. Iya, pada takut. Takut komplain. Belum berani nerima komplain dari orang gitu. Tapi, Bu Andriani ini nanyain langsung gitu. Saya tanya langsung. Masya Allah, buat kelancaran juga. Iya, benar mbak. Supaya bisnisnya tetap berjalan panjang ya, insya Allah. Ada gak sih, Bu, pengalaman menarik atau lucu dari pelanggan? Pengalaman menariknya sih, apa ya? Waktu itu, mungkin satu, eh, waktu itu satu keluarga datang ya. Itu memang kondisinya gas habis, mbak. Gas habis. Waktu itu gas habis. Jadi, agak lama sedikit. Nah, setelah udah pesanan dibikin, terus kita sajikan. Dan kita kan tanya ya, tim saya tanya, gimana pak gitu, rasanya, gimana ada keluhan. Enak sih mbak, cuma lama itu. Karena gas habis. Jadi, aduh mohon maaf banget pak. Jadi, untuk yang seperti itu gak apa-apa. Kita satu lagi berkorban lagi mbak. Kita free in tank. Free tank. Jadi, pelanggan juga gak kecewa ya. Gak gak kecewa. Jadi, ada komplitmen dari kami ya. Supaya tetap mereka inget kedai kita, outlet kita. Iya, bener. Waktu itu kan Bu Andriani bilang ke saya, kalau buka itu jam 8 pagi ya, Bu? Tutup jam 8 malam. Jam 8 malam, tapi kalau di weekend, tutup jam 9. Agak mundur. Tapi kalau saya lewat, Bu, sebelum maghrib kadang udah nutup. Kenapa tuh, Bu? Itu kita break, mbak. Jadi, pada saat maghrib kita tutup sementara. Karena biar tim kita sholat istirahat. Nah, setelah itu kita buka lagi. Buka lagi. Tapi waktu itu tutup, Bu. Jam tujuan. Oh, mungkin stoknya ya. Maksudnya, udah pas lagi setelah viral itu ya. Iya. Habis, ini ya mbak, porsinya. Udah habis banget. Penjualan sudah habis. Itu viral banget ya, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah, mbak. Viral. Dan terima kasih banyak. Saya ucapkan supportnya dari KKI ya. Sudah membantu. Mungkin bukan cuma saya ya. Kemitraan yang lain. Karena totalitas sekali membantunya. Untuk semua itu berdagang ya, bermual-muala. Semoga berkah gitu kan. Amin. Kita diajarin untuk pemula diajarin. Dan dibantu untuk memulai bisnis gitu. Alhamdulillah, mbak. Penjualan kami udah lewat dari target kita. Targetnya berapa, Bu? Saya sempat tanya tim. Saya tidak menargetkan ke tim ya. Kamu harus jualan segini nih. Kamu harus jualan segini. Enggak. Jadi saya tanya. Ayo kita mau berapa nih? Satu hari kita mau penjualan berapa? Di angka berapa? Gimana kalau 500 ribu? Saya bilang. Jangan, Bu. Satu juta. Oh gitu, Alhamdulillah yaudah. Kaudarullah, Alhamdulillah. Allah izinkan gitu. Kasih kita penjualannya rata-rata segitu, mbak. Rata-rata satu juta? Satu juta sehari. Satu juta sehari, Masya Allah. Kalau sebulan. Kalau weekend di atas satu tiga. Kalau weekend di atas satu tiga. Iya. Itu kalau sebulan udah 30 juta, Bu. Amin, mbak. Mungkin apa, ya itu yang harus ditekankan sih itu tadi ya, mbak ya. Jadi komitmen kita sebagai penjual selain melayani customer juga kan kita tanya. Kepurangan kita apa ada komplainan. Tantangan terbesar, Ibu, dalam menjalankan bisnis ini apa sih, Bu? Menjadi tantangan. Tantangan terbesarnya itu sepertinya di promosi ya, mbak. Promosi. Untuk di iklan-iklan di media sosial. Karena saya tuh gak main media sosial. Jadi saya agak kurang gitu. Makanya Alhamdulillah bisa terbantu. Walaupun gak main media sosial, tapi dari kita bantu itu Masya Allah ya. Masya Allah, mbak. Itu yang saya bilang supportnya Masya Allah luar biasa. Sangat membantu. Kalau misalnya, Bu, ada kenaikan harga bahan baku, apakah Ibu mau naikin harga jual juga gak sih? Kalau kenaikan harga, jadi saya tetap melihat dari ini ya, mbak. Pengunjung ya, jadi dari ini juga apa, para pembeli itu, jadi kita harus punya trik dalam berdagang. Jadi kalau misalnya memang di harga terlalu tinggi ya, kita agak sedikit porsinya. Porsinya sedikit. Kecilin sedikit gitu. Jadi gak merubah harga, cuman ukuran. Ukuran porsinya. Karena kita juga harus lihat, apa namanya, peminat yang ada ya, sekitar yang ada. Nah, setelah waktu itu tuh, Bu, video kan viral tuh. Karena videonya naik di hari Jumat, itu langsung banyak yang nonton. Itu bahan baku Ibu habis ya, Bu? Iya, mbak, saya sempat kehabisan ya. Itu tutup jam berapa, Bu? Itu di siang jam 3, eh sore ya, jam 3 sore itu saya udah nipis itu. Udah nipis padahal video baru naik pagi. Iya, dan saya sempat kaget, mbak, sempat shock. Ini ada apa ya, rame? Sempat kaget. Sempat kaget, karena kita gak prepare kan. Benar. Ternyata saya baru tahu itu dari pengunjung juga. Karena ya itu yang kaum milenial, sempat dia nge-vlog di outlet saya kan. Nah, dari situ saya baru tahu, ternyata ini viral. Berarti emang belum ada persiapan ya, tiba-tiba rame, kaget. Diserbu tiba-tiba mbak, terus yang datang juga ada yang kecewa ya, karena ya tutup gitu kan, ya abis sama. Benar, itu banyak yang komen katanya abis. Padahal itu pas momen yang bagus ya, mbak. Iya, makanya kan berarti itu Sabtu minggu kan, libur, kantor kita libur, gudang libur. Bu Andri bilang, mbak, bahan baku saya habis-habis minggu tuh. Aduh gimana, sayang banget kalau momen kayak gini dilewatin gitu kan. Yang ada nanti pelanggan malah pada kecewa gitu. Ya udah, saya langsung hubungin tim dari KKI, tolong bukain gudang dong gitu. Masya Allah, saya juga lagi di luar kota, jadi alhamdulillah tim KKI sangat mensupport, diusahakan banget, bahan bakunya datang, alhamdulillah. Datang hari itu juga, alhamdulillah. Untuk kedepannya nih, rencana ibu ada gak sih untuk nambah cabang, buka outlet baru, ada rencana-rencana kayak gitu gak, bu? Insya Allah ada, mbak, karena ada permintaan saya harus buka di daerah Bintaro. Bintaro, ada yang minta. Ada yang minta, mbak, karena temen dan dari suami juga banyak ya yang di arah sana. Karena mereka sangat, apa ini banget dengan videonya. Videonya. Sangat, aduh ngilar ya. Ngilar deh, videonya. Itu mungkin yang dirasain pelanggan-pelanggan lain juga gitu. Karena rumah mereka deket dari outlet ibu, akhirnya datang deh gitu. Bener, dan itu satu lagi mbak, jadi alhamdulillah mereka paling banyak yang komen, memang apa yang dilihat di video itu sama, dengan yang mereka makan. Rasanya, porsinya gitu kan. Jadi gak kecewa. Nah itu tantangan saya mbak, aduh saya dibikinin yang bagus segini, saya. Boleh karena kan orang itu, kita ngasih foto yang bagus, tapi banyak yang jual tuh gak sesuai foto gitu. Ujungnya kecewa, gak sesuai konten gitu. Saya gak mau itu mbak, itu karena itu kunci bener-bener kita jualan itu ada di situ ya. Berarti ini tantangan buat ibu ya? Iya, tantangan saya bener mbak. Waduh, aduh mbak Vina nih fotonya videonya Masa Allah nih, saya harus bikin seperti ini. Tapi mudah gak sih mbak jalaninnya? Alhamdulillah mbak semua di bawah ringan aja kan, karena kita semua juga kan ikut sertakan Allah. Jadi alhamdulillah ringan, gak ada yang berat gitu. Kalau pas untuk buka di Bintaro tuh ada targetan gak sih ibu, kapan? Suami sih udah coba fokus dulu kesini, kita lihat tiga bulan ini. Semoga sih tetap... Sustain. Ya, betul. Jadi setelah itu baru kita. Bener. Nah, kalau misalnya dari perjalanan bisnis ibu nih, apa sih pelajaran berharga untuk orang lain yang mau mulai bisnis? Pelajaran berharganya, jangan terlalu banyak mikir mbak. Kalau mau usaha, jangan terlalu banyak mikir. Tapi juga gak gegabah ya. Kita juga harus selektif memilih kemitraan gitu. Terus... Pilih kemitraan yang seperti apa bu? Seperti KKI. Seperti KKI. Sangat mensupport semua tim, mensupport dari marketing, tim bisnisnya, customer care-nya, semua. Kita bener-bener dibantu, sangat membantu sekali gitu. Jadi dari cara pengolahan gitu kan semua. Dan bahan baku pun gak usah pusing. Iya bener. Oke, yang tadi pertama berarti jangan salah pilih kemitraan. Iya. Yang kedua bu? Yang kedua kita jangan selalu berpikir terlalu banyak berhitung, hitung-hitungan gitu kan. Untung rugi, kita ngarepin buru-buru cepat untung nih, balik modal gitu. Kita harus berjalan gitu kan. Semua pasti berproses. Iya bener. Yang penting kita tepat aja cara mengelolanya, strateginya tepat. Insya Allah itu semuanya lancar. Nah saran ibu untuk pemula yang mau bisnis kuliner, ada saran gak sih? Sarannya ada. Pertama, tadi ya setelah mempelajari penawaran dari kemitraan, itu banyak bertanya aja. Terus juga... Jangan malu tanya ya bu? Jangan, jangan mau bertanya, karena kan kita baru terjun ya bisnisus, minta pendampingan pun gak usah malu-malu gitu. Karena semua berawal dari bawah, kita harus diskusi dengan yang sudah ahlinya gitu. Dan untuk kritikan itu juga harus kita terima gitu. Nah untuk sebagai penutup nih bu, dimana nih orang-orang yang nonton video ini mau cobain, kalau mau cobain datangnya kemana? Mau cobain apanya nih mbak? Mi Hot Plate, eh Mi Hot Plate, Mi Cio. Mi Cio, produknya. Kincikan stick sama S second D ya. Kalau di outlet saya? Iya. Boleh untuk semuanya, kalau mau yang ada waktu bisa mampir ke outlet saya, ada di Wibawa Mukti, Jati Asi. Nanti kita share ya lokasinya ya. Nanti teman-teman yang nonton video ini boleh langsung kunjungin outlet Bu Andriani gitu. Langsung cobain produknya, karena produknya emang enak banget, sesuai banget di foto gitu. Bahkan keluarga saya yang rumahnya deket dari sana aja, datang lagi kan. Ngabarin lagi makan Mi Cio, kimchi, chicken stick. Iya bener, dan jangan pelit-pelit dengan senyum begitu pelanggan datang, karena itu adalah kunci selain dari rasa makanan ya mbak ya. Senyum, salam, sapa. Betul. Nah terakhir deh Bu, apa harapan Ibu untuk bisnis ini dalam 5 tahun ke depan? Harapan saya sih, ini bukan suatu bisnis yang musiman ya mbak. Artinya bisa long lasting gitu, berjalan memang ini adalah makanan yang dicari oleh, yang dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh semua masyarakat gitu. Jadi, dan tantangan untuk KKI-nya juga jangan berhenti berinovasi nih gitu. Jadi, supaya yang sudah berjalan, tetap terus berjalan. Yang belum berjalan, bisa berjalan. Bisa berjalan. Semoga usaha kita sama-sama berjalan, sama-sama bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, Masya Allah luar biasa banget nih kisah dari Bu Andriani. Teman-teman juga tadinya pasti dapat banyak tips, trik, gimana sih cara Bu Andriani buka outlet, saran-saran dari Bu Andriani, strategi yang Bu Andriani terapkan. Itu bisa banget nih teman-teman lakuin di outlet teman-teman ketika buka usaha gitu. Kalau gitu, saya Fina dan Bu Andriani, kita pamit undur diri, sampai ketemu di podcast Mitra Sukses selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!